Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Dia meramanku Sesudah malam Negeri ini Shalom, pemirsa yang berkati Tuhan Bertemu kembali dalam sihir renungan pagi Sebelum kita memulai renungan pagi kita Mari kita berdoa Ya bangun di surga, pada sini ya Bapak Kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya kau memimpin kami dalam pesan sampai akhir Supaya kami mengerti firmanmu ya Bapak Dan putramu Yesus Kristus Selamatkan berdoa Amin Renungan pagi harian kita Pada Jumat 31 Mei 2024 Berjudul Gembala Agung Di dalam 1 Pertus 5 ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kendakalah Dan jangan karena mau keuntungan Tetapi dengan pengabdian diri Penjagaan Allah untuk kewarisannya tidak pernah berhenti Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa anak-anaknya Tetapi sebagai sesuatu yang berfaedah untuk masa sekarang Mereka dan kebaikan yang kekal Ia akan menyucikan sidangnya Sebagaimana Kristus menyucikan baik suci selama pelayanannya di atas dunia Segala perkara yang didatangkannya ke atas umatnya dalam ujian dan kesusahan datang Supaya mereka dapat memperoleh kesucian yang lebih dalam Dan kekuatan yang lebih besar untuk memajukan kemenangan salib Ada suatu saat pada pengalaman Petrus Bila ia tidak rela melihat salib dalam pekerjaan Kristus Bila juru selamat memberitahukan kepada murid-muridnya Penderitaan dan kematiannya yang akan datang Petrus berseru Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Itu tertulis dalam Matthew 16 ayat 22 Sayang akan diri sendiri yang mundur dari persahabatannya dengan Kristus dalam penderitaan Menyebabkan Petrus mendapat teguran Hal itu menjadi suatu pelajar yang pahit Kepada murid itu dan sesuatu yang diperlajarinya tetapi lambat Bahwa jalan Kristus di dunia ini terletak melalui siksaan dan kerendahan Tetapi dalam kehangatan api penyucian Ia harus mempelajari pelajaran itu Sekarang bila kegiatannya pada suatu saat sekarang harus terukai Karena beban tahun-tahun dan pekerjaan Ia dapat menulis Saudara-saudara yang kekasih Janganlah kamu heran akan nyala api siksa Yang dapat datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu Sebaliknya Bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Mengamanatkan tua-tua sidang mengenai tanggung jawab mereka Sebagai pembantu gembala kawanan domba Kristus Rasul itu menulis Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela Sesuai dengan kendak Allah Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri Janganlah kamu berbuat seolah-olah Kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu Maka bila gembala agung datang Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lanjut Mereka yang menimpati kedudukan sebagai pembantu gembala Harus melakukan penjagaan yang setia kepada kawanan domba Tuhan Hal ini bukanlah kewasa kepada Ani yang angkuh Tetapi sesuatu yang cenderung Untuk memberanikan dan menguatkan dan mengangkat derajat Alpha dan Omega jilid 7 halaman 443 dan 444 Renungkanlah lebih dalam Bagaimanakah saya bisa mengakui para pemimpin dalam hidup saya Yang membantu mengembalakan kawanan domba Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Ya pengambil surga pada sini ya Bapak Kami sudah selesai mendengarkan firmanmu Terima kasih atas pemimpinanmu ya Bapak Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapak Dan dapat membantu kami dalam segala aktivitas kami ya Bapak Terima hari ini ya Bapak dapat membantu segala pekerjaan kami ya Bapak Inilah doa kami ya Bapak dalam putramu Tuhan memberkati firman ku dalam hati kami Tuhan Tuhan memberkati firman ku dalam hati kami Amin 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 Amin